Assalamualaikum Wr Wb Adalah boleh kita katakan Sebagai bulan yang segala-gala-galanya Ya karena di dalam bulan suci Ramadan ini Penuh dengan berbagai kisah nyata Yang membawa hikmah untuk kita semua Salah satunya adalah Dimana di bulan suci Ramadan ini Telah ditetapkan turunnya Al-Quran Sebagai kitab panduan kita Sebagai umat Islam Pada tanggal 17 Ramadan Sebut Nujulul Quran Untuk itu sejarah itu membuktikan Bahwa kita adalah umat yang diakui Atas perpaduan bulan suci Ramadan Karena kitab suci kita diturunkan Pada bulan suci Ramadan Sangat luar biasa Ini adalah ketetapan dari yang maha kuasa Mudah-mudahan kita senantiasa Bisa selalu membaca Al-Quran Nur Karim Di dalam bulan suci Ramadan ini Sudah semakin progresnya kita tingkatkan Kalau di hari-hari biasa Kita hanya membaca setiap waktu sholat Nah di bulan suci Ramadan ini Kita tingkatkan Dengan ada bahasa lain Sebelum menunggu sahur Kita baca Al-Quran Sebelum menunggu berbuka puasa Kita baca Al-Quran Di samping Di sela-sela setiap Bada waktu sholat Dimana waktu Mudah-mudahan kita termasuk Umat yang bisa membesarkan diri kita Sebagai kebesaran Al-Quran Nur Karim Yang diturunkan oleh Yang Maha Besar Pada bulan suci Ramadan Berikutnya adalah Satu hal yang tidak bisa kita elakkan Bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini Ada satu hari Satu malam Sama dengan seribu malam Apa itu? Yaitu Laylatul Qadar Nah beromba-lombalah kita Mendapatkan Hidayah Mendapatkan berkah Pada malam-malam Laylatul Qadar itu Kita mendapatkan sesuatu yang istimewa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena siapapun yang beribadah Di malam Laylatul Qadar Maka balasannya Cukup luar biasa Siapapun yang berbuat baik Di malam Laylatul Qadar Maka disaksikan oleh seluruh Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan suci Ramadan Ada malam Satu malam Lebih Dari seribu malam Nah Ini sebuah kesempatan kembali buat kita Sebagai umat Islam Maka Berbahagianya kedatangan Ramadan Adalah karena banyak Sesuatu yang sangat berharga Di bulan suci Ramadan Dan itu jangan pernah kita lewatkan Tidak ada Kitab suci yang diturunkan Oleh sang pencipta Selain Al-Quran Di bulan suci Ramadan Kemudian Tidak ada satu malam Yang lebih berharga Dari seribu malam Kecuali di bulan suci Ramadan Dan dua keistimewahan ini Harus selalu kita jaga seutuhnya Di dalam kehidupan kita Dan semoga Kita dapat bertemu kembali Di Ramadan Ramadan Masa mendatang Agar kita tetap terus bisa menikmati Betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menakdirkan Kitab suci Al-Quran Turun di bulan suci Ramadan Betapa maha besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kesempatan yang besar kepada kita Beribadah Berbuat baik di satu malam Laksana bagaikan beribadah Di seribu malam Dan berbuat baik di seribu malam Bayangkan Tidak ada Kecuali di malam Layalatul Qadar Untuk itu Istimewahkan diri anda Istimewahkan diri kita Dengan Mengistimewahkan Al-Quranul Karim Dan mengistimewahkan Perbuatan kebaikan dan ibadah Di bulan suci Ramadan Terutama Di malam Layalatul Qadar Sampai Salah Nanti salah-salah Kita nyari Layalatul Qadar Sampai jumpa lagi Sampai Mr. Akang Di lain kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb